Setelah 16 tahun, bunga bangkai di Taman Wisata Cibodas, Cianjur kembali tumbuh setinggi 2,5 meter. Bunga yang mengeluarkan bau busuk ini menjadi perhatian para wisatawan yang penasaran dengan bunga langka tersebut. Amorpopalus titanum atau yang dikenal dengan bunga bangkai sangat jarang ditemui. Di Taman Wisata Cibodas, Cianjur, bunga langka ini kembali tumbuh sekitar 1 bulan lalu dan mulai mekar sempurna setinggi 2,5 meter dengan diameter sekitar 100 cm hari selasa lalu. Sebelumnya, bunga bangkai di tempat ini pernah tumbuh sekitar 16 tahun silam. Kalau untuk bunga bangkai kan, kalau siklusnya ya 4 tahun sekali Pak sebenarnya gitu. Jadi ada tiga fase dalam satu siklus mereka, bunga bangkai itu. Jadi ada fase vegetatif, fase durman, dan fase generatif. Vegetatif itu masa berdaun, durman itu istirahat, dan yang generatif itu masa mereka saat berbunga seperti ini. Bunga yang mengeluarkan aroma busuk ini pun menjadi perhatian para wisatawan yang berkunjung ke Taman Wisata Cibodas. Ya kesannya indah ya, sangat indah. Soalnya ini bukan bunga bangkai ini langka banget ya kita jumpai. Jadi terkesannya mewah. Sebagian masyarakat menyebut bunga bangkai sebagai bunga refresia. Namun meski kedua bunga mempunyai kesamaan ukuran dan mengeluarkan bau pusuk, bunga bangkai dan bunga refresia mempunyai bentuk dan siklus hidup yang berbeda. Mugi Satria melaporkan untuk NET.